Banyak yang nanya, lo tuh lebih seneng saat prosesnya atau saat orang beli dari lo? Jujur, dua-duanya tuh ada kesenikmatannya masing-masing. Kalau saat dalam proses, kenikmatannya itu saat lo menumpahkan imajinasi lo dan juga melakukan eksperimen-eksperimen baru. Dan saat kejual karya itu pastinya ada satu kebanggaan. Itu bakal naikin self-confidence lo. Tapi ada yang lebih mewah dari itu. Saat lo tau karya lo bisa bermanfaat buat orang lain. Seenggak-engaknya berimpak walaupun dikit. Itu adalah satu kepuasan yang susah sih dijelasin. Hal itu terjadi di karya ini. Jadi ada satu kawan kita, dia udah mau beli lama dari TikTok. Dia sampe komen-komen tapi gak bisa-bisa. Sampe akhirnya dia usahain pake akun orang lain untuk belinya. Dan setelah dia selesai check out, dia kontak gue secara langsung via DM. Dia cerita dia beli ini karya karena ini mengingatkan sama almarhum bokapnya.